Iring-iringan sepeda motor Jemaah Majelis Zikir Rasulullah penyambut kuarnya jenazah Habib Munzir dari rumah sakit Cikta Malum Kusuma, Jakarta, Pusat, Minggu Ketak. Al-Habib Munzir bin Kuat Al-Musawah atau lebih dikenal dengan Habib Munzir meninggal dunia minggu sekitar pukul 15.30. Pemimpin Majelis Zikir Rasulullah ini meninggal dunia dalam usia 40 tahun. Kalau penyebab secara medis, katanya teradang otak. Tapi saya tidak tahu juga ya, harus dokter memang yang memberikan informasi apa penyebabnya gitu loh. Sementara itu rumah duka di Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan dipenuhi belasan ribu jemaah Majelis Rasulullah. Dua jemaah sempat pingsan akibat berdesak-desakan saat berusaha menuju rumah duka. Habib Nabil bin Fuad Al-Musawah, kakak almarhum tak kuasa menahan kesedihan menyaksikan jenazah adiknya. Kepergian adiknya yang lahiran 23 Juli 1973 merupakan kehilangan besar tidak saja bagi keluarga, tapi juga bagi puluhan ribu penyikutnya. Sebelum meninggal dunia, keluarga tidak melihat tanda-tanda atau firasat aneh dari almarhum. Almarhum memiliki cita-cita menjadikan masjid Rasulullah yang didirikan tahun 1998 ini menjadi majelis yang bertaraf internasional. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Banyaknya pelayat mengakibatkan lalu lintas dari pancoran menuju pasar minggu dan sebaliknya macet total. Rencananya Habib Munzir dimakamkan di pemakaman Habib Kuncung, Kalibata, Senin Siang. Sofian Firdaus, Bidu Tanjung, kontributor Jakarta.